selamat datang di tutorial out seal plc kali ini kita akan membahas tentang instalasi dasar out seal plc komponen utama instalasi ini adalah sebuah arduino dan sebuah out seal plc shield bisa kita lihat bahwa out seal plc adalah gabungan antara arduino dan out seal plc shield gabungan ini menciptakan sebuah plc profesional yang tidak kalah bagus dengan plc komersial out seal plc shield ini mempunyai konektor-konektor penting yakni konektor power kabel warna hitam ini adalah konektor power untuk arduino kita bisa memakai adaptor minimum 6 volt dan maksimum 12 volt tetapi lebih disarankan memakai 9 volt saja konektor komunikasi dengan pc kabel warna biru ini adalah konektor usb untuk komunikasi dengan pc atau laptop yang dibutuhkan saat memrogram atau memonitor kerja plc artinya jika tidak sedang memrogram atau memonitoring plc maka kabel ini bisa dilepas konektor-konektor penting yang lain adalah konektor input plc yang berwarna biru ini dan konektor output yang ada di sebelah sini sekarang kita fokus pada bagian input konektor input dari shield ini adalah terminal block 9 pin pin pertama adalah ground dan 8 pin selanjutnya adalah input plc 8 pin input plc ini akan berlogika true jika ada tegangan masuk dan false jika tidak ada tegangan perlu diketahui bahwa out shield plc shield ini hanya memperbolehkan input dc 5 sampai dengan 24 volt saja jadi power supply 24 volt aman digunakan untuk input ini kabel warna putih ini adalah kabel output 15 volt dan kabel kuning ini adalah kabel ground untuk kabel putih 15 volt tersebut power supply pada instalasi ini mempunyai 2 output yang terpisah yakni 5 volt dan 15 volt artinya ground untuk 5 volt dan ground untuk 15 volt ini terpisah tetapi jika kita mau menggabungkan kedua ground tersebut juga tidak masalah aman kembali fokus ke jalur input plc kabel ground power supply ini dihubungkan langsung dengan com atau pin pertama pada konektor plc input sedangkan kabel 15 volt yang berwarna putih ini dihubungkan dengan salah satu pin pada saklar-saklar ini pin saklar yang lain dihubungkan dengan konektor input plc ini artinya jika saklar-saklar ini kita pencet atau terhubung maka tegangan 15 volt akan mengalir menuju konektor input plc pada contoh kali ini kita hanya memasang 4 saklar saja ini berarti input 5 sampai 8 selalu bernilai volts atau 0 beralih fokus ke jalur output plc konektor output plc ini berupa male header 10 pin pin pertama adalah ground 8 pin selanjutnya adalah output pin dan pin terakhir adalah tegangan DC 5 volt konektor output ini didesain berjumlah 10 pin dengan tujuan untuk disambungkan ke relay board tapi jangan khawatir karena Anda pun bisa menggunakannya untuk keperluan lain misal untuk disambungkan ke microcontroller atau ke perangkat lain jika output plc bernilai true maka pin output ini teraliri tegangan 5 volt dan jika bernilai volts maka tidak ada tegangan listrik yang mengalir pada pin tersebut output ini kemudian disambungkan ke relay board dalam instalasi ini relay board dihubungkan dengan power supply dari luar sesuai dengan kebutuhan relay board untuk menggerakkan relay jika relay boardnya membutuhkan tegangan 12 volt maka kita harus menyediakan power supply dari luar sebesar 12 volt pula jika 15 volt maka power supply dari luar juga harus 15 volt relay board yang digunakan pada instalasi ini membutuhkan tegangan sebesar 5 volt sebenarnya tegangan 5 volt dari pin 10 konektor output plc bisa digunakan untuk menggerakkan relay board ini caranya adalah dengan memasang jumper di sini dengan begitu kita tidak memerlukan lagi eksternal power supply tapi sayangnya arus listrik atau ampere kalau dalam bahasa orang teknik dari arduino plc ini tidak cukup untuk menggerakkan semua relay yang ada di relay board ini kalau hanya untuk menggerakkan 1 atau 2 relay saja mungkin masih bisa umumnya 1 relay dengan tegangan coil 5 volt membutuhkan arus listrik sebesar 200 mA sehingga untuk relay board dengan jumlah relay sebesar 8 buah seperti pada instalasi ini dibutuhkan arus listrik 8 x 200 mA atau sekitar 1,6 mA arus listrik pada arduino sangat kecil sekali jelas tidak cukup untuk relay board ini maka jumper pada relay board ini kita lepas dan kita menghubungkannya dengan power supply eksternal karena arus listrik minimal yang dibutuhkan relay board adalah sebesar 1,6 mA maka harus digunakan power supply lebih dari 1,6 mA dan arus power supply 2 ampere dirasa sudah cukup untuk menghindari kekurangan tenaga orang teknik menyebutnya biar tidak loyo sekarang kita beralih fokus ke bagian tegangan tinggi relay pada instalasi ini digunakan untuk memutus atau menyambung arus listrik AC 220 volt yang menuju colokan listrik ini 1 kabel dibiarkan tersambung langsung seperti terlihat pada kabel warna hijau ini dan 1 kabel lagi harus melewati relay terlebih dahulu yakni kabel warna biru ini jika logika output PLC bernilai true maka relay akan tersambung sehingga listrik mengalir menuju colokan listrik ini beban listrik pada colokan ini harus lebih kecil dari beban maksimum yang diizinkan oleh relay pada relay warna biru ini tertuliskan beban maksimum adalah 250 volt 10 ampere artinya beban maksimumnya adalah 250 volt dikali 10 ampere sama dengan 2500 watt Anda bisa memasang kipas angin lampu atau yang lain asalkan tidak melebihi beban maksimum pada tutorial selanjutnya kita akan mencoba memogram PLC jadi agar lebih jelas nantinya kita pasangkan lampu sebagai beban sampai ketemu di tutorial outsell selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati